Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Kampung Warbo, Arso 7, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kirom, Provinsi Papua. Di belakang saya, ini adalah tempat paguyuban Mardilaras, ya, komunitas kesenian Jawi, kesenian Jawa yang ada di daerah transmigran ini, di Provinsi Papua. Jaraknya dari Kota Jayapura, ini kira-kira 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Saya tadi ke sini sengaja khusus untuk melihat aktivitas warga berkesenian, dan ternyata sedang ada pelatihan. Kita akan lihat sama-sama di sana bagaimana kegiatan. Dan grup Mardilaras ini, ya, ternyata sudah pernah mengiringi dalang-dalang kondang pentasnya di Papua ini. Tadi disebut ada Ki Warsinosleng, kemudian ada Ki Sigit Arianto, ya, dari Rembang, kemudian ada Ki Jokoidan, ini dalang dari Jawa Timur. Jadi, istimewa ini saya berkesempatan untuk datang ke Arso Barat, Tepatnya di Arso 7, Kampung Werbo. Memang kalau di sini rasanya Kampung Halaman di Jawa ini sangat jauh. Jauh sekali. Jadi saya ada di sini untuk melihat bagaimana mereka tetap nguri-uri, dan mengobati rasa kangen berkesenian jauh di tanah Papua. Sanggar Kerawitan Mardilaras, Kampung Warbo, Arso 7, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pun Anda berada, para peminat seni budaya tradisi Jawa. Saya sekarang ada di Arso 7, Distrik Arso Barat, Tepatnya di Kampung Warbo, ini di Kabupaten Kirom, Provinsi Papua. Saya ada di sini, ada di tengah-tengah Pak Guyuban Mardilaras, kesenian Jawa yang dipimpin oleh di sebelah saya, ini ada Pak Mukarom, atau biasa disampil Pak Karom di sini. Pak Guyuban Mardilaras ini, Pak Guyuban Mardilaras ini mewadai masyarakat dari Jawa yang tinggal di daerah Arso, di Kabupaten Kirom ini, untuk menyalurkan nguri-uri kebudayaan Jawa. Cara-cara kerjanya itu bagus sekali itu, Alhamdulillah. Dan kemarin kebetulan, ya namanya manusia kita cuma berencana, ternyata Tuhan yang di atas yang menentukan. Saya mengikuti mas labnya itu, pas lab siaran langsung itu prosesi pemakaman itu, saya mengikuti dari awal sampai akhir. Ya mohon maaf ini sempat mengeluarkan air mata, karena beliau juga dalam kebanggaan saya, mas. Nah, waktu pertama kali mendengar beliau meninggal, apa yang dirasakan Pak Mukarom waktu itu ya? Ya, kita selaku peseniman, teman-teman seniman, saya kaget. Kebetulan waktu itu kita lagi duduk-duduk, ada teman-teman empat orang yang mau bagaimana kita cuma berdoa saja, mudah-mudahan beliau khusnur fitimah itu saja. Ya, kaget. Kaget, mas. Kaget, terus terang kaget. Karena sedang di, ibaratnya dia sedang di wane-wane puncak-puncak. Bahkan sekarang ini kan beliau-nya ini kan artinya kemarin-kemarin kan dalang terkenal, seluruh, bahkan seluruh Nusantara gitu. Bahkan sudah diakui sampai ke luar negeri, ke Hongkong, ke Singapur, itu yang saya suka di sini. Kami yang paling disukai dari masing-masing itu apa, apa, kuyonannya, kak, apa... Kalau saya suka semua. Suka semua. Suka semua. Suka semua. Terus terang, kalau saya itu suka semua acara, teman-teman seniman wargo laras. Nah, itu karena di situ itu yang namanya wargo laras itu sudah enggak diragukan lagi. Jadi saya pribadi suka semua gitu. Apalagi, apalagi kocaknya bagong itu. Oh, jadi bagong. Itu, terus terang. Iphone-nya bagong ya, wakak? Ya, ya, itu. Kocaknya bagong itu, terus terang. Terus, kalau yang lain juga mengikuti lewat YouTube ya, tentu saja Pak, ya. Kalau selama ini kan. Mungkin yang lain, mungkin yang lain juga mengikuti. Tapi kalau saya sendiri kan sering mengikuti YouTube. Cuman mohon maaf lupa YouTube-nya itu. Namanya apa ini kan? Galang Seno. Ada yang Galang Seno, ada yang Sena Nugro. Sena Nugro, terus ini yang apa, satu lagi. Terima kasih.